ini kemudian saya dapat pekerjaan untuk memperbaiki sebuah spekret api politron dengan tipe pas 68 teman-teman tipe pas 68 tapi kerusakannya kalau dilihat saya coba terlebih dahulu teman-teman jadikan dulu untuk kontaknya seperti ini sudah nyala dan dilihat untuk lampu indikatornya sudah nyala tapi suara kecil ya suara kecil kita coba lihat untuk bongkar spekret api politron dengan tipe pas 68 teman-teman sahabat youtube semuanya ini spekret api sudah saya bongkar dan kalau dilihat kondisinya seperti ini nanti akan saya coba tes terlebih dahulu saya coba ambil lepas dari input inputnya ada disini lepas aja disini oke kita coba colokin ini belum saya coba bongkar namanya dulu teman-teman ini sengaja saya cek dulu untuk bagian dari driver amplifier nya nanti kalau setelah hasilnya tetap nihil ya nanti kita bongkar bagian tegangan power supply nya nah disini kalian sentih saja teman-teman nah ya sebenarnya kecil teman-teman ya kelihatan sekali kita coba nanti kecil teman-teman ya nah ya nah ya nah ya nah ya kita coba lihat untuk tegangan dari dua elfo, ini dua elfo ini teman teman-teman, dua elfo ini so, 17 volt 17, 17 volt kita coba lihat untuk tegangan tinggi, 274 volt nah, hasilnya tegangannya drop teman-teman tegangannya drop tegangannya drop sekali tegangan drop cuman sampai kecil volt kecil sekali kecil volt ini juga panas ini pakai K74 K74 tegangannya panas akan saya coba tes teman-teman, saya coba tes lepas dari jumper C507 ini bagian dari negatif ya, set dan negatifnya dilepas dan juga ada elfo untuk positifnya ini juga sama harus dilepas teman-teman ini juga dilepas ini cuma hanya mengecek tanpa beban dari amplifier apakah tegangan 24 voltnya itu keluar atau tidaknya itu cara kita memperbaiki cipta kreatif politrom kalau tetap itu tegangan drop ya, kita harus melihat dari sini power supply-nya dan jadi masalah ini tidak perlu disambung dulu nah untuk jumper dari positifnya ini dilepas dulu teman-teman ya jangan lupa untuk mengecek tegangan elfo 2 elfo ini apakah keluar tegangan 24 volt nah ini juga sama ini juga sama dari sini juga lepas kalau tegangan 24 voltnya keluar berarti power supply aman ada komponen dari power amplifier amplifier ya teman-teman amplifier disini ini saya juga curiga ada komponen transistor itu panas nah seperti ini teman-teman ya kalian lepas jumper ini kita tinggal ambil monomer chamber nah disini oke kita lepas ya oke tinggal coba tes lagi teman-teman dan coba tes lagi saya coba mundurkan lagi biar kelihatan ya seperti ini ya terlihat jelas saya coba nyalakan teman-teman nah dia keluar 37 volt 37 volt 37 volt 38 kita coba lihat dari tekan untuk positifnya nah disini kita coba lihat dari positifnya ya 33 volt teman-teman mungkin karena tidak ada beban ya teman-teman karena tidak ada beban mungkin kalau tidak ada beban mungkin sampai 25 volt ataupun 28 volt ya jadi tegangan sudah keluar jadi ini ada dampak di bagian transistor teman-teman ya bagian transistor ini ada transistor panas sekali disini dengar ini drivernya ini disini ya panasnya ya disini ini panas sekali ini akan saya coba lepas dulu teman-teman coba lepas oke untuk videonya saya cut dulu teman-teman biar tidak terlalu panjang kurasi videonya oke teman-teman ini sudah saya caput untuk bagian dari apa ini agak bahan jelas teman-teman sorry T615 ini masih bagus dan akan saya telusuri untuk bagian T617 ini saya coba lepas ini agak sedikit curiga ini sasaran saya ini sasaran saya ini ada T617 T617 untuk DPM41 nya sudah saya lepas saya coba cek dulu teman-teman ya saya coba cek dulu kalian bisa lihat dari polometer ini di polometer ini bahwa untuk kaki dari basis sampai ke kolektor tuh lihat dia jalan dia mengenai source ya lihat dia pola-pelik untuk polomaternya berjalan lihat ya jadi ini menandakan bahwa untuk TPM41 ini mengalami source ya teman-teman di bagian dari T617 T617 teman-teman ini bagian T617 ya mengalami source dan akan saya pasang kembali untuk bagian dari TPM42 nanti saya pasang kembali dan terlebih dahulu saya akan coba tes dulu teman-teman saya coba pasang kembali untuk jumper ini di bagian dari tegangan out 28V yang menuju ke drivernya teman-teman saya coba pasang lagi teman-teman disini ini jumper 506 dipasang lagi ya teman-teman disini saya sambungan lagi saya ingin mengetahui untuk tegangannya bagaimana apakah masih drop teman-teman oke jadi ada teman-teman saya coba zoom lagi oke tinggal saya coba sambungkan lagi ini prosesnya cukup lumayan lama teman-teman untuk memperbaiki sebuah kategori terang seperti ini kita coba lihat hasilnya kita coba lihat hasilnya ini kurang sedikit naik lagi jampernya ini jampernya yang C506 oke kita coba tes teman-teman coba tes bagaimana hasilnya teman-teman kita coba lihat kita coba lihat kolometernya kalian bisa lihat ya oke ada yang coba lihat ya teman-teman tadi saya coba salah dari kolometernya lihat tegangan sudah keluar ya teman-teman 27V 28V ya jadi normal ya ya teman-teman jadi seperti ini ini untuk tegangan dari positifnya dan untuk tegangan negatifnya kita coba lihat dia keluar ya normal oke kita coba untuk pasang untuk bagian speaker-nya teman-teman speaker-nya ini saya coba dipasang sebelah sini kita coba lihat inputnya teman-teman coba lihat inputnya tadi inputnya gimana ya kita coba lihat inputnya kita coba lihat untuk inputnya kita coba lihat jadi tegangan sudah normal nah seperti ini kita coba lihat kita coba lihat Kalau hasil suaranya seperti ini berarti sudah normal teman-teman. Sudah normal berarti. Pembelumnya ada di bagian TIP41C. Nanti ini akan saya ganti. Ini bisa diganti menggunakan sebuah mouse pack. Itu juga bisa. Saya coba untuk perbesarkan lagi. Nanti akan saya coba cari penggantinya. Kalau ada mouse pack ya. Nanti saya pasang menggunakan sebuah mouse pack ya. Nah teman-teman. Ini saya ganti TIP-nya menggunakan sebuah mouse pack. Dengan tipe 3055. Jadi pastikan kalian harus tahu cara pemasangannya. Untuk basis negatif. Elektor dan juga emitor ya. Ini yang untuk kabel yang pertama. Ini adalah kabel warna biru. Untuk basis negatifnya. Dan warna merah adalah untuk elektornya. Dan yang ketiga ini adalah kaki dari emitor berwarna biru ya. Jadi kalian pastikan jangan sampai pemasangan mouse pack ini terbalik ya teman-teman. Antara kaki dari emitor ke kolektor ya. Nah seperti ini. Nah ini sebagai penggantinya. Nah seperti ini. Ini saya ganti menggunakan mouse pack. Ini ampernya lebih besar ya teman-teman. Oke kita coba mulai pasang ya teman-teman. Ini kaki basisnya di sini. Kalian tinggal lihat dari skema di sini. Nah skema di sini ada ya teman-teman. Nah di sini ada tulisannya. Saya coba lepas dulu biar kalian tidak salah paham untuk pemasangannya. Nah di sini ada tulisan basis ya. Nah otomatis dari basis dari kaki ini adalah ini. Berarti berwarna biru yang pertama. Masukin ke bagian lubang basisnya di sini. Ya teman-teman. Saya coba balikin ke sini. Nah di sini. Ya. Nah seperti ini. Dan selanjutnya juga sama untuk parna merah di bagian kolektornya. Ya pasang sebelah satunya lagi. Untuk kaki emitternya di sini. Nah seperti ini. Oke. Ya. Di parna biru. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi tidak terbalik. Tidak terjadi. Oke. Saya coba pasang. Seperti ini. Oke. Biasa-biasa teman-teman. Seperti ini. Salvo masalahnya. Menggunakan mousepad. Di kapal 0.55. Dari type 41. Seperti ini. Basis. Antara basis harus. Tepat ya. Jangan sampai terbalik. Teman-teman. Oke. Sudah selesai. Tinggal di coba tes ya teman-teman. Saya tes dulu. Untuk bagian TG. Apakah ada yang nantar. Dan bisa lihat dari volumeter. Tepat ya teman-teman. 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 Tinggal coba tes teman-teman. Let's test. Oke, musik. Kita coba tes musiknya, teman-teman. Oke, tinggal saya coba tes menggunakan jack RCA ya, yang warna merah dan putih yang sedang saya masukkan ke lubang sparker api polytron. Dan saya coba ganjel papan dari sparkernya agar tidak terjatuh. Dan saya coba langsung pasang di bagian terkontak hasilnya. Lalu saya tes dan saya akan pegang untuk jack RCA ini. Nah, hasilnya sudah oke. Dan semoga untuk tutorial ini bermanfaat cara memperbaiki sebakar api polytron pas R68. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.